Halo guys, ketemu lagi dengan saya, GomuNX. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang decision making antara kapan kalian harus push ataupun dev. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dong. Oke, sudah? Mari kita mulai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang decision making antara memilih untuk push atau split push atau defense pada tim kalian dan kalian bermain sebagai role carry. Kalian pastinya kadang kalah harus memutuskan apakah akan membantu tim kalian untuk bertahan atau kalian melakukan pusing. Misalkan, sekarang hero kalian sedang melakukan push ke tower musuh sendirian dengan cepat atau lebih cepat daripada tim musuh. Yang dimana tim musuh lagi pusing ke tower kalian dan tim kalian lagi berusaha untuk men-defense-nya. Di sini ada banyak hal yang harus kalian pikirkan dan kalian harus cepat dalam pengambilan keputusan di antara lain ialah Dari seberapa cepat saya bisa menghancurkan tower, apakah tim saya bisa men-defense-nya atau karena push saya cepat kemungkinan besar war Karena mereka mendapatkan tower dan barak dan saya juga bisa dengan timing yang sama. Lalu apakah ada yang bisa meng-cancel tipi saya ataupun meng-kill saya dengan cepat sendirian? Apakah hero saya mempunyai skill mobilitas yang tinggi? Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus diperhitungkan di dalam game dalam pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang kalian ambil biasanya berdasarkan dari pengetahuan, bisa juga dari gameplay pro player maupun pengalaman-pengalaman yang kalian dapatkan pada saat bermain. Hal umum yang harus kalian ingat di sini pada saat melakukan pusing ialah mempuka tim saya melakukan defense. Jika tim kalian kuat dalam melakukan defense, yang harus kalian pikirkan sekarang ialah seberapa lama saya bisa melakukan pusing sebelum situasinya berbahaya. Situasi yang saya maksudkan di sini ialah apakah ada hero yang bisa meng-kill saya dengan mudah atau dapat melakukan harassing kepada saya. Jika iya, kalian harus berhati-hati terhadap hero tersebut. Lalu, kalian juga harus berhati-hati terhadap hero yang mampu melakukan cancer TP ataupun cancer di KBTP. Jika kalian di-cancel TP-nya, kemungkinan besar kalian bisa mati ataupun tim kalian kalah dalam war ataupun mempertahankan tower. Untuk kasus di mana tim kalian tidak bisa melakukan defense, yang kalian harus pikirkan ialah apakah saya bisa memberikan dampak kalau saya mengikuti war tersebut. Jika tidak bisa dan kalian sudah dalam posisi ketertinggalan item maupun level, saya sarankan kalian lebih baik farming untuk mengejar ketertinggalan ataupun kalian bisa dengan melakukan backdoor creeps agar lawan tidak dapat menghancurkan tower kalian dengan mudah karena adanya backdoor protection. Tapi, jika dalam keadaan genting di mana posisi musuh ingin melakukan mega creeps dan kalian tidak bisa menahannya jika terjadinya mega creeps karena kurangnya hero-hero cleave area ataupun menghancurkan throne kalian, kalian harus tetap mencoba untuk mendefensinya. Jangan sekali-kali di pikiran kalian untuk menyerah, walaupun presentasi kalian itu menang itu hanya 0,0001% sebelum throne kalian hancur, segalanya masih mungkin di dota 2, ingat itu. Lalu, pada saat kalian melakukan farming dan kalian memiliki opsi untuk teamfight yang di mana tim kalian mempunyai hero-hero war seperti Magnus, Tidehunter, Void, Snapfire, Leech, dan lain-lain, kalian harus mencoba untuk mengikuti teamfight tersebut jika itu bisa menghasilkan hal yang baik. Tetapi, jika kalian tidak mempunyai hero inisiator untuk melakukan war maupun tim kalian tidak ingin melakukan fighting terlebih dahulu karena berbagai banyak alasan, maka tugas kalian ialah melakukan push yang berbeda dari push lawan. Jika mereka pushnya di mid, kalian bisa push atas maupun bawah. Intinya, menghindari terjadinya teamfight dan mengambil objektif di daerah lawan yang cukup jauh posisinya dari musuh. Lalu, kalian juga bisa melakukan split push pada hero-hero yang mempunyai mobilitas yang sangat tinggi, seperti Pug, NP, atau hero yang mempunyai ilusi yang kuat seperti Naga Siren maupun Terrorblade. Strategi ini sangatlah berguna jika musuh yang kalian lawan itu sangatlah kuat dalam T-Fight di mana 5 vs 5. Akan tetapi, setiap game itu berbeda-beda situasinya. Jika tim kalian dapat memaksakan untuk war dan kalian tahu bahwa sekarang itu momentum kalian, karena musuh sudah mengeluarkan ulti-ulti mereka sehingga dapat menguntukkan bagi kalian pada next war, dan kalian berpikir juga dapat memenangkannya, maka kalian harus siap dan ikut untuk mengikuti war. Akan tetapi, kadangkala, kalian itu tidak siap untuk war dan tim kalian itu bertemu dengan tim musuh yang melakukan mungkin smoke berlima. Dan musuh kalah dalam war yang seharusnya mereka itu memenangkannya, sehingga setiap game itu sangat penting untuk kalian melakukan analisa. Analisa di sini bisa dalam artian kapan kalian harus melakukan split push, atau seberapa cepat push kalian daripada push yang diberikan oleh musuh, atau apakah tim kalian akan baik-baik saja tanpa kalian, bahkan jika kalian melakukan pusing maupun farming. Saya harap pada video ini dapat membantu mindset kalian dalam pengambilan keputusan dalam hal pusing dan defending, karena banyak sekali perbedaan situasi di dalam game. Maka, kalian harus banyak juga menganalisa replay-replay yang ada di Dota 2. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu terkait pembahasan ini, silakan kirim komentar kalian di kolom komentar ya. Thank you so much for watching. Saya tunggu kalian di video saya selanjutnya. Jika kalian suka, tekan subscribe, like, and share video ini. And don't forget, stay low, stay trained.